Halo guys, Arlias disini. Hari ini, abang bakal membahas teori tentang timeline dari game FNAF Juniors. Tanpa berlama-lama, langsung aja. Game Juniors adalah game FNAF buatan fans yang sangat bagus. Dan tentunya, sebagai FNAF fan game, maka game ini juga tak lepas dari teori-teori dan misteri-misteri yang tersimpan di dalam game ini. Namun sebelumnya, abang sekali lagi memperjelas, jika game ini bukanlah official dari Steel Wool Studio maupun dari Scott Coughton, namun kualitas dari game ini sangatlah bagus, bahkan menurut abang dalam beberapa aspek mengalahkan Security Bridge. Jadi, dalam FNAF Original, tepatnya di FNAF 6, nama JRS pertama kali dimunculkan. Pada game Midnight Motorist, lebih tepatnya. Jika kita keluar dari rel yang semestinya, maka kita akan masuk ke dalam sebuah lokasi baru, bernama Juniors. Namun sayangnya, akibat satu dan lain hal, kita tidak diperbolehkan masuk ke sana. Dan sampai Security Bridge muncul, nama Juniors tidak pernah lagi terdengar. Nah, dalam game, jika abang kaitkan dengan game original, maka terletak di manakah timeline Juniors ini? Pastinya ini menjadi pertanyaan setiap kita. Juniors adalah restoran milik Fast Bear Entertainment, yang ditutup akibat banyaknya insiden yang terjadi, dan kita sebagai player datang untuk menginvestigasi hal itu. Sayangnya, kita malah masuk ke dalam dunia limbo, dan bertemu dengan beruang bernama Paul Bear. Namun dari sinilah, ceritanya akan menjadi semakin menarik. Karena Paul Bear ingin bekerjasama dengan kita, dan mencari sosok yang bernama The Ghost. Sosok inilah yang bertanggung jawab atas ditutupnya, Restoran Juniors. Dan si The Ghost ini, senang merasuki animatronik yang ada di sana. Namun Paul Bear sendiri sangat takut pada The Ghost ini, padahal kalau dipikir-pikir, Paul Bear juga telah mati. Jika diperhatikan, bentuk animatronik Juniors sangatlah merepresentasikan animatronik dari Five Nights at Freddy's original. Namun yang menjadi antagonis utama kali ini bukanlah William Afton, melainkan The Ghost dan juga Mangle. Mangle pertama kali menunjukkan dirinya pada FNAF kedua. Namun kemunculan Mangle dan Wither animatronik di FNAF 2 tidak terlalu dijelaskan secara spesifik. Namun jika kita melihat pada game Juniors ini, di final phase, para animatronik diserang oleh Mangle, yang menyebabkan banyak dari tubuh mereka yang sobek, rusak, dan koyak. Versi Wither dari animatronik pada FNAF Juniors sangatlah mirip dengan yang ada pada Five Nights at Freddy's kedua. Mengapa? Ini karena FNAF Juniors terjadi sebelum FNAF kedua dan setelah FNAF keempat. Loh, kok bisa? Abang punya alasannya. Jadi animatronik Wither yang kalian lihat di Juniors adalah animatronik yang nantinya akan muncul di FNAF kedua. Bahkan pada animatronik Wither Wony dan Wither Chica, kalian bisa perhatikan bahwa bentuk dari FNAF 2 dan Juniors sangatlah mirip. Kejadian di Juniors ini terletak sebelum FNAF kedua karena FNAF kedua adalah Grand Reopening dari restoran vintage yang sebelumnya. Bukti lain yang memperkuat hal ini adalah disebutkannya nama karakter penting di dalam FNAF 2 yaitu Jeremy. Yap, nama Jeremy disebutkan pada epilog game Juniors ini. Kita semua tahu kalau Jeremy adalah karyawan yang bekerja pada kejadian di FNAF 2 dan ternyata dalam game ini pun nama Jeremy disebutkan. Ini memperkuat bukti jika kejadian yang ada dalam Juniors adalah kejadian sebelum FNAF 2. Sekarang yang menjadi pertanyaan mengapa Abang bisa berasumsi bahwa timeline ini adalah setelah kejadian dari FNAF 4. Apa buktinya? Nah, jawabannya adalah karena kejadian FNAF 4 itu terjadi pada tahun 1983 dengan insiden yang terkenal yakni The Bite of 83. Seorang anak yakni Crying Child harus mengalami kejadian mengerikan di mana kepalanya dihancurkan oleh animatronics bernama Fredbear. Nantinya, roh dari Crying Child diasumsikan merasuki animatronik bernama Golden Freddy. Namun, di dalam Golden Freddy bukan hanya dia saja yang ada. Melainkan, The Golden Freddy juga memiliki satu karakter atau satu spirit lain bernama Cassidy atau The Vengeful Spirit. Dua karakter ini ada di dalam satu animatronik dan ternyata ini dapat dikaitkan dengan dua karakter di dalam game juniors yaitu The Ghost dan juga Paul Bear. Namun, untuk detailnya Abang bakal jelasin lebih dalam lagi di video yang lain. Kita kembali kepada pembahasan timeline juniors. Jadi, menurut Abang timeline dari juniors ini terletak sebelum kejadian di FNAF ke-2 dan terjadi setelah kejadian di FNAF ke-4. Namun, yang menjadi misteri adalah siapakah player kita sebenarnya pada juniors? Seorang investigator yang masih misterius. Menurut Abang secara pribadi kita sang investigator mungkin saja adalah Jeremy itu sendiri. Loh kok bisa? Jeremy ada di juniors dan juga di FNAF 2. Seperti ini guys Akibat dari kejadian yang terjadi pada restoran juniors dan melihat seberapa berbahayanya karakter The Ghost serta para animatronik Abang berasumsi bahwa Jeremy kembali lagi masuk ke dalam dunia Fastback Entertainment dan sengaja melamar menjadi karyawan di sana. Itulah mengapa saat kita bermain kita tahu cara berlindung dari animatronik yang datang dengan cara memakai topeng Freddy di FNAF 2. Karena sebelumnya di juniors kita telah terbiasa menggunakan topeng dari Bonnie untuk menghindari serangan animatronik yang ada. Dan saat kita telah berhasil lolos dari juniors ternyata nasib yang malang menimpa kita pada FNAF 2. Karena Abang yakin insiden frontal lobe pada tahun 87 itu terjadi pada Jeremy Fitzgerald yang juga adalah karakter yang kita mainkan di juniors. Mengapa Abang sangat yakin? Seperti ini guys Karena di juniors kita telah bertemu dengan Mangle dan Mangle ini dicunjukkan sebagai karakter yang sangat mengerikan bahkan memiliki ukuran yang sangat besar. Tidak salah jika hal ini dikaitkan dengan frontal lobe insiden yang diyakini Mangle sebagai penyebabnya. Karena kalau kalian perhatikan cara Mangle ngejumpscare player pada FNAF 2 adalah dengan cara menggigit tepat di bagian kepala depan. Ini artinya karena Mangle mengenal karakter kita di juniors dia pun yang menyerang Jeremy di FNAF 2 dan akhirnya menyebabkan gigitan itu merosak otak bagian depan. Syukurnya kata dokter Jeremy dapat bertahan hidup namun tidak dijelaskan sampai berapa lama ia dapat bertahan hidup setelah mengalami insiden itu. Jadi nampak disini guys jika developer dari juniors sangat ingin mengaitkan game juniors dengan FNAF 2 dimulai dari weather animatronic yang sama persis kemudian ada nama Jeremy dimensin di dalam game juniors dan masih banyak lagi. Ada satu pula guys detail dalam FNAF 2 yang menurut abang dapat dikaitkan ke dalam juniors yakni paycheck atau gaji dari Jeremy. Kalau kalian lihat gaji Jeremy di dalam FNAF 2 itu sangatlah sedikit sebagai penjaga shift malam. Padahal kalau dipikir-pikir resiko kerjanya ini sangatlah besar. Kalau Jeremy adalah orang biasa ia pastinya akan berhenti di hari pertama. Namun anehnya walaupun bayarannya murah Jeremy tetap melanjutkan padahal kalau dipikir-pikir dia bisa berhenti di hari pertama. Nah ini sangat connect kepada karakter yang ada di juniors guys. Jika kita berasumsi bahwa karakter di juniors adalah Jeremy tentu saja hal ini menjadi semakin masuk akal karena berapapun gaji yang didapatkan tidak akan menjadi masalah untuknya karena dari awal si Jeremy datang untuk melanjutkan investigasinya mengenai The Ghost Animatronic bahkan mungkin mencari dalang dari semua ini yaitu William Afton dan abang pula merasa jika Jeremy Fitzgerald adalah sosok yang cocok untuk menjadi karakter utama dalam Five Nights at Freddy's Juniors itu sendiri So ya itu dia guys penjelasan abang mengenai timeline dari FNAF Juniors ini dan sedikit penjelasan mengenai karakter Jeremy mungkin cukup mengejutkan bagi beberapa player mendengar nama Jeremy dimension di dalam Juniors dan teori ini juga mungkin akan ada yang berpendapat lain jadi jika kalian setuju ataupun tidak setuju kalian bisa taruh pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah abang yakin kalian juga punya teori kalian sendiri so abang pikir cukup sampai disini untuk hari ini selanjutnya mungkin abang akan bahas mengenai karakter The Ghost semoga kalian semua bisa terhibur buat yang baru datang abang ucapkan selamat datang kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa nyalakan lonceng semoga kalian sehat selalu sampai jumpa di video abang berikutnya thank you and have fun selamat